hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Mr. Akang di komedi lucu jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau sekiranya video ini menarik silahkan di share gratis sama Mr. Akang Mr. Akang kagak pelit makanya lihat Mr. Akang ini wajah orang yang kagak pelit kali ini Mr. Akang akan mengisahkan tentang sesuatu yang pernah Mr. Akang alami ya waktu masih muda dulu sekarang apalagi lebih muda lagi waktu Akang belum masih muda pernah mendekati seorang perempuan ya bukan seorang sih bener korban Mr. Akang itu perempuan yang pernah didekati sama Mr. Akang banyak banyak lah yang gak kagak keitung ya korban diajak jalan-jalan korban diajak makan bakso korban-korban di traktir lainnya ya apalagi korban dirikan matamu menarik jantung ya bercanda Mr. Akang ya namanya juga waktu masih muda makan lain urusannya ya nah jadi ada seorang wanita memang yang sangat akan perhatikan saat itu ya sehingga setiap laki-laki yang mendekati dia hampir sama jadi lidah terasa kelu tidak mampu untuk merayu jadi kalau dari jauh memang gebu-gebu nih ya pasti cewek itu kalau deket sama gue liatin aja ya takluk sama gue begitu deket langsung kaku kayak patung gak gak bisa ngomong saking cakepnya kali itu cewek ya satu saat Akang coba nih penasaran karena teman-teman pada ngerebutin cewek ini ngedeketin juga masya Allah memang bener itu mah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala cakepnya men luar dalam kalau udah liat aja dalamnya maksudnya luar biasa di atas rata-rata ya tapi kagak rata sih kalau di atas rata-rata mah wajahnya rata berarti ya ini mah hidungnya mancung matanya lentik ya pokoknya topier ya kira-kira kalau tuyul jalan di muka dia kepleset bisa jatuh bonjol ya satu waktu akan tuh mencoba memperkenalkan diri sama dia ya tapi dengan nama palsu biasalah orang itu kalau mau kenalan nama cewek kan nama palsu dulu ya gak mungkin nama asidu rata-rata pakai nama palsu ya enggak ya biasalah ngambil nama-nama yang agak kerenan dikit lah itu ya yang agak kerenan dikit nah satu saat pas lagi menemuin cewek itu akan nyari-nyari nama nih waduh namanya yang bagus apa ya akhirnya akan ambil dari huruf hijaiyah aja yang paling pertama kan alip yaudah akan kenalan sama dia alip dan yang baik terkenal nih biar gampang diingat ya kan bocah juga kalau belajar huruf hijaiyah yang paling gampang diingat huruf pertama alip kenalan gak akang sama dia halo neng halo nah respon nih boleh kenalan neng boleh boleh aja katanya lebih respon lagi dia nanya lagi namanya siapa nama saya alip neng dia tanya lagi ada nama panjangnya enggak saya malu neng oh bisa pakai malu kan kenalan tuh harus lengkap biar jelas ya neng siapa nama asli kamu ya akang langsung i love you hahaha ya ternyata i love you hahaha aduh sebuah kisah yang sangat menarik disitulah terjadinya cinta mister akang dengan seorang perempuan gara-gara alip jadi i love you sampai jumpa lagi di lain kesempatan terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you selamat menikmati